Jitiansing memahami lebih baik dari siapapun prinsip menangkap pemimpin terlebih dahulu. Ada puluhan ribu binatang iblis burung di langit, menutupi langit dengan padat. Tidak peduli seberapa kuat dia dan Xiaohan, berapa banyak dari mereka yang bisa mereka bunuh. Hanya dengan membunuh pemimpin binatang iblis terlebih dahulu barulah mereka dapat mengintimidasi gelombang binatang itu secara maksimal. Jitiansing berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan langsung bergegas ke sekitar para pemimpin burung. Tanpa ragu atau ragu, dia langsung menggunakan jurus pembunuhan yang kuat. Tebasan Kaisar Logam Dia melambaikan telapak tangannya, memadatkan pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan meter, dan menebas burung-burung di alam surga Wiyuan. Kenam pemimpin burung itu sebesar istana, dan lebar sayapnya ratusan meter. Mereka berputar-putar di langit, terus-menerus mengeluarkan kicauan, memerintahkan puluhan ribu burung untuk menyerang dari segala arah. Kemunculan tiba-tiba dari pedang emas raksasa membuat mereka lengah dan mereka tidak dapat mengelak. Pedang emas raksasa menarik busur yang indah di langit, dan pada sudut yang luar biasa, menyerang tiga pemimpin burung satu demi satu. Bang-bang-bang. Mengikuti tiga suara yang memekakan telinga, ketiga pemimpin burung itu terpotong menjadi dua di tempat. Mayat mereka menyemburkan darah ke seluruh langit dan memercik dari langit. Dua pemimpin burung lainnya merasakan ada yang tidak beres, dan segera mengeluarkan teriakan panik dan melengking, melarikan diri kekejauhan. Ji Tianxing tidak ragu untuk mengejar mereka, melambaikan tangannya untuk melepaskan dua pancaran pedang raksasa yang ditembakkan. Dua suara teredam lainnya meledak. Sebelum kedua pemimpin burung itu bisa melarikan diri jauh, mereka ditusuk oleh pedang raksasa dan terbunuh dalam sekejap. Lima pemimpin burung alam surgawi Yuan dengan mudah dibunuh oleh Ji Tianxing. Puluhan ribu binatang iblis burung di langit tiba-tiba sedikit bingung, dan lubang serta celah muncul dalam formasi mereka. Prajurit dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, dan segera bersorak kegirangan. Lihat, ada ahli yang datang untuk menyelamatkan kita. Besar, akhirnya kita selamat. Semua orang lihat, binatang iblis di langit bingung, mereka pasti ketakutan. Kekuatan kedua ahli itu sangat menakutkan. Mereka pasti bukan dari kerajaan tanah air surga kita. Mereka kemungkinan besar adalah ahli di bawah komando Tuan Domain. Cepat laporkan kepada Tuan Kota bahwa seorang ahli telah membantu kita. Para prajurit dan pembudidaya di tembok kota bersorak, mengangkat tangan dan bersorak untuk Ji Tianxing dan Xiao Han. Mereka melihat sosok Ji Tianxing dan Xiao Han. Mata mereka yang membara dipenuhi dengan pemujaan. Ji Tianxing dan Xiao Han, yang satu berurusan dengan burung terbang di langit, yang lain berurusan dengan binatang iblis besar di luar kota. Mereka bertarung sengit dengan puluhan ribu binatang iblis. Mereka menggunakan teknik rahasia dan keterampilan pamungkas mereka dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi, seringkali membunuh satu atau dua ratus binatang iblis dengan satu gerakan, yang membuka mata para pejuang kota tanah air selatan dan membuat mereka sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, tuan kota tanah air selatan memimpin dua komandan dan beberapa tuan klan ke puncak tembok kota. Orang-orang ini adalah ahli dan bangsawan terkuat di kota tanah air selatan, dan juga dukungan spiritual dari orang-orang di kota tanah air selatan. Ketika mereka melihat penampilan heroik Ji Tianxing dan Xiao Han di tembok kota, mereka juga mengungkapkan ekspresi kaget, mata mereka penuh rasa terima kasih. Tanpa sadar, seperempat jam telah berlalu. Ji Tianxing dan Xiao Han sama-sama membunuh lebih dari tiga ribu binatang iblis, tetapi mereka sendiri tidak terluka sedikitpun, dan masih penuh energi. Di dalam dan di luar kota tanah air selatan, mayat binatang iblis tersebar di mana-mana. Darah jatuh ke tanah, sekarat rumput merah tua. Situasi pertempuran sangat tragis, tetapi gelombang binatang masih melonjak. Puluhan ribu binatang iblis masih tidak mau mundur, dan dengan liar menyerang kota Gurun Selatan, mengepung Ji Tianxing dan Xiao Han. Para prajurit dan pembudidaya di tembok kota semuanya santai, dan hati mereka jauh lebih nyaman. Menurut pendapat mereka, dengan dua ahli super Ji Tianxing dan Xiao Han, keamanan kota Gurun Selatan terjamin. Bahkan wali kota dan kepala keluarga kaya sedang berdiskusi sambil tersenyum, menebak identitas Ji Tianxing dan Xiao Han. Tiba-tiba, di langit kelabu gelap, bayangan besar seperti gunung tiba-tiba muncul. Uus! Itu adalah bayangan dengan radius seribu meter, membawa orang menakutkan yang dapat menekan langit dan bumi, dan jatuh dari langit. Kecepatan jatuhnya sangat cepat, seperti gunung besar yang menekan, membombardir kota Wastelen Selatan dengan ganas. Ketika semua orang merasa ada yang tidak beres, dan melihat ke langit, bayangan itu sudah bergegas ke puncak kota tanah air selatan. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa itu adalah burung hitam raksasa dengan panjang seribu meter, dengan sepasang sayap yang dapat menutupi langit dan matahari. Penampilannya seperti gosyauk, tetapi memiliki empat cakar yang tebal dan kuat, dan bulu hitam di sekujur tubuhnya, sekeras dan sedingin baja, memancarkan cahaya dingin yang tajam. Terutama kepalanya, bahkan lebih tidak biasa. Ada seikat bulu emas gelap di dahinya, seperti sekumpulan pedang emas tajam, berisi ketajaman yang tak terkalahkan. Di sepasang mata abu-abu besar, pupil berwarna merah darah mengungkapkan rasa kegilaan dan haus darah. Ji Tian Xing, Xiao Han, dan wali kota Sauteran Wastelen City tertegun sejenak, lalu mereka semua bereaksi, berseru satu demi satu. Ya Tuhan, monster macam apa itu? Binatang iblis yang sangat besar, auranya sangat kuat. Itu elang langit, kekuatannya telah mencapai tahap pemurnian jiwa. Ini sudah berakhir, binatang iblis tahap pemurnian jiwa sedang menyerang kota tanah air selatan, bagaimana kita bisa menolaknya? Hanya dalam dua nafas, Sky Eagle yang seperti gunung jatuh dari langit dan membombardir arai pertahanan kota. Kabum! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, keempat cakarnya yang besar, gelap, dingin, dan tajam tak tertandingi, yang sebesar rumah, dengan keras menghancurkan susunan pertahanan kota. Penghalang cahaya kuning tua dalam radius 100 mil langsung runtuh dan meledak berkeping-keping yang menutupi langit dan menutupi bumi, memercik ke segala arah. Badai yang sangat dahsyat mengamuk di kota Wastelen Selatan, menyapu dengan gila-gilaan ke segala arah. Gerbang kota yang tinggi dan kokoh itu dirobohkan di tempat. Wali kota-kota tanah air selatan, dua komandan, beberapa pemimpin keluarga kaya, dan banyak penjaga kota, yang berdiri di tembok kota, semuanya terpesona. Para prajurit dan prajurit di bawah Sky Origin Stage langsung menghancurkan organ dalam mereka, dan jatuh ke tanah, mati. Beberapa penguasa kota dan pemimpin keluarga kaya yang telah mencapai tahap asal langit juga terluka parah di tempat, muntah darah dan berteriak setelah jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, suasana gembira menghilang, dan banyak orang jatuh ke dalam kepanikan dan kengerian. Arrai pertahanan kota rusak, dan kota tanah air selatan terkena gelombang binatang iblis, seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Puluhan ribu binatang iblis tiba-tiba menjadi gila karena kegembiraan, dan bergegas ke kota Wastelen Selatan dengan sembrono, seperti air pasang yang menyapu gedung-gedung di kota, dan banyak orang. Dalam sekejap mata, Sautren Wastelen City jatuh ke dalam kekacauan besar. Bangunan-bangunan runtuh, dan banyak orang mati di bawah cakar binatang iblis. Asap hitam mengepul dari api yang mengamuk, membuat kota itu berantakan. 1152 Meskipun Jitiansing dan Xiaohan tidak mengerti mengapa elang langit menyerang kota Gurun Selatan. Binatang Spirit Refining Realm semacam ini adalah penguasa di rawa tanah air selatan. Mengapa tertarik dengan kota Wastelen Selatan yang kecil? Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan Sky Eagle membuat kekacauan di kota dan menyelamatkan orang-orang secepat mungkin. Jitiansing buru-buru berkata kepada Xiaohan, Lord Divine General, tolong hentikan gelombang binatang buas dan lindungi orang-orang di kota. Aku akan berurusan dengan Sky Eagle. Xiaohan segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, Tuan Mudaji, elang langit itu adalah Raja Iblis berusia seribu tahun. Kekuatannya sebanding dengan ahli alam pemurnian roh tingkat ke-6 atau ke-7. Anda tidak bisa menghadapinya sendirian. Itu terlalu berbahaya. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda dan saya harus bekerja sama. Jitiansing menatapnya dengan tatapan tegas dan berkata dengan nada tegas, Tuan Xiaoh, tolong percaya padaku dan biarkan aku menanganinya. Anda adalah Jenderal Ilahi dari Pengadilan Kekaisaran. Melindungi orang-orang adalah prioritas utama Anda. Kemudian, dia bergegas ke Sky Eagle tanpa menoleh ke belakang. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Tiga pedang sihir jiwa terbang keluar dari punggungnya. Xiaohan tertegun. Dia menatap punggung Jitiansing dengan ekspresi rumit. Dia mengatupkan bibirnya dan berkata, Tuan Mudaji, Anda harus berhati-hati. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa melindungi orang-orang di kota lebih penting dan lebih mudah? Berurusan dengan Sky Eagle adalah yang paling berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa merenggut nyawa seseorang. Tapi Jitiansing memilih untuk berurusan dengan Sky Eagle dan mengambil inisiatif untuk mempertaruhkan nyawanya. Seberapa mulia dan benarkah ini? Xiaohan tidak mengatakannya, tapi dia sangat mengagumi Jitiansing. Semakin dia berinteraksi dengan Jitiansing, semakin dia memahami Jitiansing, semakin dia mengagumi pemuda ini. Dia benar-benar bakat tak tertandingi dengan karakter yang baik. Dia menatap Jitiansing dalam-dalam, lalu berbalik dan terbang ke kota Gurun Selatan untuk menyelamatkan orang-orang dan membunuh binatang iblis yang menyerbu kota. Sky Eagle tidak berhenti setelah menghancurkan City Defense Array. Itu tidak menyerang orang-orang. Tampaknya memiliki target. Sosoknya melintas dan terbang jauh ke kota Wastelen Selatan. Suwa. Setelah beberapa tarikan napas, ia melesat ke bagian terdalam kota tanah air selatan seperti bayangan hitam, dan berhenti di udara di atas sebuah pagoda. Ini adalah pagoda kuno yang tingginya lebih dari seribu kaki, dan seluruhnya berwarna emas dan merah. Pagoda itu memiliki total sembilan lantai, tetapi selalu disegel dan tidak ada yang bisa masuk. Di kornis di sekitar pagoda, ada ukiran binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti manusia hidup dan terlihat sangat sakral. Di bagian atas pagoda berdiri dua patung dua burung dewa yang hidup. Burung dewa di sebelah kiri adalah burung finiks api merah, sedangkan burung dewa di sebelah kanan adalah burung finiks naga emas gelap. Pagoda ini adalah bangunan ikonik kota tanah air selatan. Itu juga pagoda suci di hati semua warga. Dikatakan bahwa menara suci ini memiliki sejarah ribuan tahun dan merupakan peninggalan yang ditinggalkan dari saman kuno. Selama ribuan tahun, Southern Wasteland City telah melewati perubahan waktu. Kota itu telah berkembang beberapa kali, dan telah dibangun kembali lebih dari selusin kali. Namun, menara suci ini akan selalu berdiri di kedalaman kota tanah air selatan. Ada legenda yang mengharukan dan mengharukan tentang menara suci. Namun, selain warga kota tanah air selatan, tidak ada yang percaya pada legenda ini, juga tidak tertarik padanya. Terakhir kali Jitiansing datang ke kota tanah air selatan, dia telah memperhatikan pagoda ini dan memahami informasi yang relevan. Namun, dia tidak punya waktu untuk memasuki pagoda untuk beribadah dan berkeliling, jadi dia tidak mengambil hati masalah ini. Ketika dia menyusul Sky Eagle, dia menyadari bahwa Sky Eagle sedang menatap menara suci. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata Sky Eagle tertuju pada menara suci. Murid merah gelapnya melonjak dengan kegembiraan dan keinginan. Tampaknya telah merasakan aura Jitiansing dan merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Itu tidak membuang waktu lagi dan segera mengambil tindakan. Wus! Itu melepaskan cahaya hitam dalam jumlah tak terbatas dari tubuhnya. Itu mengepakkan sayapnya yang lebar dan memadat menjadi bayangan pedang raksasa. Itu menyerang menara suci secepat aurora. Kabum! Elang langit menabrak menara suci, dan terjadi ledakan keras. Susunan pertahanan menara suci berwarna merah keemasan diaktifkan, dan penghalang cahaya merah tua dan emas tua menyala. Seluruh menara suci bergetar hebat. Tanah di bagian bawah menara retak ke segala arah. Namun, pagoda suci tidak runtuh. Penghalang emas merah retak, tapi masih melindungi pagoda suci. Kicauan! Mata Sky Eagle bersinar dengan ganas. Sekali lagi melepaskan semua kekuatannya, dan tubuhnya menyala dengan cahaya putih dari jiwa ilahi. Kabum! Itu menyerang menara suci dengan sembrono dan menyerang penghalang cahaya pertahanan menara suci lagi. Kaca! Kaca! Penghalang cahaya merah keemasan retak lebih lebar, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Itu diambang kehancuran. Gempa super terjadi dalam radius 15 mil di sekitar menara suci. Tanah retak terbuka, dan jurang lebar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Puluhan ribu rumah dan bangunan runtuh akibat gempa, berubah menjadi reruntuhan. Warga yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan, dan mereka merata putus asa karena mereka berada di ambang kematian. Jitiansing mengerutkan kening. Muridnya mengerut saat dia menatap menara suci. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa menara suci yang sederhana itu sebenarnya sangat ajaib. Ini karena penghalang cahaya merah keemasan yang melindungi menara suci sebenarnya adalah susunan pertahanan tingkat jiwa. Kekuatan Sky Eagle telah mencapai tingkat ke-6 dari spirit Revinemen Realm. Itu menyerang menara suci dengan sekuat tenaga dua kali, tetapi masih tidak bisa menembus penghalang cahaya. Tidak, pasti ada yang salah dengan menara suci ini. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam yang membuat elang langit begitu gila? Pikiran ini melintas di benaknya. Dia juga sangat bingung dan penasaran. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia membuat keputusan cepat dan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Sky Eagle. Binatang terkutuk, mati. Petir. Jitiansing mengeram rendah dan tiba-tiba membuka mata ketiga di dahinya. Pupil biru-biru di mata emas melepaskan kilat tak berujung. Itu memadat menjadi pilar cahaya biru dan meledak di Sky Eagle. Kabum. Elang langit terkena pilar petir. Itu menjerit ragis dan menabrak menara suci. Tubuhnya hangus hitam oleh petir. Asap hitam mengepul dalam bentuk spiral, dan bulu-bulunya meringkuk. Namun, ini hanya luka ringan. Itu tidak mempengaruhi pertempurannya. Itu benar-benar mengabaikan Jitiansing. Ketika melihat penghalang cahaya pertahanan menara suci retak, matanya dipenuhi dengan ekstasi. Itu melambaikan keempat cakarnya dan menamparkan menara suci dengan sekuat tenaga. Bam, bam, bam. Dalam serangkaian suara tumpul, penghalang cahaya pertahanan menara suci hancur dan benar-benar runtuh. Setelah itu, menara suci setinggi seratus kaki juga runtuh dengan gemuruh. Itu dipecah menjadi beberapa bagian oleh Sky Eagle. Batu bata dan ubin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit ke tanah. Kedua patung naga dan phoenix di puncak menara juga pecah berkeping-keping dan berserakan di antara reruntuhan. Sky Eagle menerkam tumpukan reruntuhan. Empat cakarnya menggali reruntuhan dan menggali dua bola cahaya yang menyilaukan. Salah satunya adalah bola cahaya merah menyala, dan yang lainnya adalah bola cahaya emas yang cemerlang. 1153 Langit menggunakan dua cakar depannya untuk menahan bola api dan bola cahaya kemasan. Itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan gembira. Kicau, kicau, kicau. Itu sangat bersemangat, seolah-olah melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Ia bahkan melebarkan sayapnya yang lebar dan mengepakannya dengan gila-gilaan. Angin kencang bertiup, menyapu puing-puing yang menumpuk seperti gunung dan memercikannya ke segala arah. Langit dan bumi ditutupi hamparan abu-abu yang luas. Puing-puing yang sepada tetesan hujan beterbangan liar dalam radius 20 mil. Bangunan-bangunan yang belum sepenuhnya runtuh hancur berkeping-keping oleh badai dan puing-puing. Banyak warga sipil dan seniman bela diri yang baru saja melarikan diri dari puing-puing juga dicincang oleh badai. Itu adalah kematian yang mengerikan. Dada Jitiansing melonjak dengan niat membunuh. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Dentang. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan menebas Sky Eagle dengan sekuat tenaga. Energi spiritual yang luas dan perkasa diringkas menjadi cahaya pedang putih sepanjang 100 meter. Dengan kekuatan penghancur, ia menyerang elang langit yang masih berkicau dengan penuh semangat. Bam! Pedang ini menghantam punggung Raja Wali Langit, membuatnya terlempar dengan ledakan keras. Bulunya yang sekeras besi terpotong rapi oleh cahaya pedang dan melayang di udara. Luka mengerikan yang panjangnya lebih dari 100 kaki tertinggal di punggungnya. Itu masuk jauh ke dalam tulang dan darah hitam menyembur keluar. Bam! Sky Eagle terbang hampir 10 mil jauhnya dan menabrak tembok kota di kejauhan. Tembok kota yang tinggi dan megah dihancurkan olehnya dan runtuh sejauh 10 mil, berubah menjadi reruntuhan di seluruh tanah. Itu berguling belasan kali di tanah sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Itu mengeluarkan raungan marah. Itu menelan bola api dan bola cahaya kemasan dan berbalik untuk melihat Jitiansing. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan melepaskan ribuan bila cahaya putih menyala yang menghujani seperti hujan anak panah. Hus-hus-hus. Ribuan bila cahaya energi spiritual langsung merobek langit dan melintasi jarak 10 mil untuk tiba di depan Jitiansing. Jitiansing hanya bisa mengendalikan tiga pedang energi spiritual untuk membentuk jaring pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Jaring Pedang Energi Spiritual Tiga pedang sihir tipe jiwa menari secepat aurora, membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus yang menyelimutinya. Ribuan bila cahaya jiwa menenggelamkan sosok Jitiansing dan mengenai jaring pedang, menghasilkan serangkaian suara teredam. Peng-peng-peng. Jitiansing dikirim terbang sejauh seribu meter dan menabrak reruntuhan, menimbulkan awan debu. Sesaat kemudian, ketika ribuan bila cahaya jiwa dewa menghilang, dia menarik jaring pedang ajaib. Dan saat ini, Sky Eagle sudah terbang ke langit. Itu melarikan diri dari kota tanah air selatan seperti bintang jatuh, dan terbang langsung menuju rawa besar tanah air selatan. Binatang terkutuk, kamu telah mencapai tujuanmu, dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Jitiansing mengerutkan kening, cahaya dingin melonjak di matanya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Sky Eagle pergi. Dia harus membunuh binatang aneh ini dan mengambil kembali dua bola misterius cahaya suci. Tapi sebelum mengejar Sky Eagle, dia membuka pintu masuk ke dunia dengan pedang. Dia melepaskan naga hitam kecil, Qian Yue, dan Raja Jin San, serta lebih dari 500 prajurit roh bumi. Naga hitam kecil, Qian Yue, Raja Jin San, pergi bantu jenderal ilahi, hentikan gelombang binatang, dan selamatkan orang-orang di kota. Dia memerintahkan dengan nada bermartabat, lalu terbang ke langit dan mengejar Sky Eagle sendirian. Raja Jin San, Qian Yue, naga hitam kecil, dan beberapa ratus prajurit roh bumi muncul begitu saja di reruntuhan. Mereka melihat reruntuhan di kota, dan banyak orang serta seniman bela diri yang bertarung melawan binatang iblis, dan memahami situasinya. Jadi, mereka buru-buru membantu Xiaohan membunuh binatang iblis dan menyelamatkan orang-orang di kota. Beberapa ratus prajurit Earth Spirit juga menggunakan bakat bawaan mereka untuk dengan cepat membersihkan reruntuhan di kota dan menyelamatkan orang-orang yang terkubur di reruntuhan. Dengan bantuan mereka, tekanan pada Xiaohan sangat berkurang. Orang-orang dan seniman bela diri di kota secara bertahap menjadi stabil dan mulai melakukan serangan balik secara teratur, melawan invasi Beastie Day. Jitian Singh menginjak Sol Magic Sword dan terbang melintasi langit seperti aurora, mengejar Sky Eagle ke Sauteran Wilderness Great Marsh. Meski Sky Eagle terluka, ia masih kuat. Itu awalnya adalah binatang terbang, jadi yang terbaik dalam terbang, dan kecepatannya luar biasa cepat. Jitian Singh menggunakan semua kekuatannya pada pedang sihir jiwa untuk mengejarnya dan secara bertahap menutup jarak. Sekitar 15 menit kemudian, Jitian Singh mengejar lebih dari 2000 km ke rawa besar sebelum akhirnya mengejar Sky Eagle. Saat itu sudah malam, dan tirai malam menutupi dunia. Langit tertutup awan kelabu, dan tanah ditutupi hutan tak terbatas. Ketika Jitian Singh masih berjarak 2,5 km dari Sky Eagle, dia dengan berani menyerang. Telapak tangan pembakaran langit. Dia mengangkat lengan kiri merah magma dan menamparkan telapak tangan raksasa yang menyala sebesar gunung. Telapak api raksasa memotong langit malam, menerangi separuh langit, dan menabrak Sky Eagle dengan kecepatan luar biasa. Ledakan. Di tengah suara keras yang memekakan telinga, lang langit ditabrak oleh telapak api raksasa. Itu jatuh dari langit dengan tangisan yang menyedihkan, menabrak hutan di bawah. Seluruh tubuhnya tersulut dengan api merah, benar-benar menyulut hutan yang luas dan membakar tanah abu-abu menjadi magma. Tapi cahaya putih melonjak keluar dari tubuhnya, meletus dengan kekuatan jiwa ilahi, membubarkan api dalam sekejap mata dan menekan lukanya. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, berhenti dan menghadapi Jitiansing. Bajingan kecil yang tercelah, kamu benar-benar mengejar kaisar ini di sini, benar-benar sembrono. Lang langit memelototi Jitiansing dengan mata merah, dan benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, mengeluarkan suara rendah dan serak. Jitiansing tertegun sejenak, lalu berkata dengan senyum dingin, huhuhu. Memang layak menjadi binatang Sol Revinemen Rilem, untuk benar-benar bisa berbicara dalam bahasa manusia. Tidak heran Xiaohan berkata bahwa kamu adalah Raja Iblis Tua yang telah hidup selama seribu tahun. Raja Iblis, sedikit penghinaan melintas di mata Sky Eagle, dan berkata dengan senyum dingin, kaisar ini adalah kaisar Iblis Elang Langit. Saya memerintah lebih dari 100 ribu mil di sekitar Crimson Firmament Mountain, dan saya memiliki ratusan juta binatang Iblis di bawah komando saya. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, aku tidak peduli apakah kamu Raja Iblis atau kaisar Iblis. Kamu benar-benar berani memimpin ribuan binatang buas untuk menyerang kota manusia daripada tinggal di rawa besar, aku pasti akan membunuhmu. Saat aku bertemu denganmu. Hanya denganmu, bermimpilah. Elang Langit berkata dengan nada menghina, kaisar ini tidak ingin tinggal di wilayah manusia dan kembali ke Gunung Cakrawala Merah secepat mungkin untuk memurnikan hati kudus. Apakah Anda pikir kaisar ini melarikan diri karena saya takut pada cacing kecil seperti Anda? Jitiansing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, hati suci. Dua bola cahaya suci yang baru saja kamu peroleh dari Menara Suci. Elang Langit tahu bahwa dia salah bicara, jadi dia buru-buru tutup mulut dan tidak menyebutkan masalah ini. Itu berteriak dengan aura pembunuh, cacing kecil, kamu terlalu banyak bicara. Kaisar ini akan mencabik-cabikmu sekarang. Saat suaranya jatuh, cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan itu benar-benar memadat menjadi enam hantu elang langit putih. Itu adalah enam hantu jiwa dewa, sama seperti enam klon jiwa dewa. Mereka melayang di langit malam di belakangnya, menatap Jitiansing dengan tatapan jahat. Pembunuhan tertinggi bayangan langit. Elang langit menjerit pelan, melebarkan sayapnya, dan melepaskan sembilan bilah cahaya putih raksasa, menyerbu ke arah Jitiansing. Kenam hantu jiwa dewa juga menyerang dari segala arah, melepaskan lusinan bilah jiwa dewa raksasa. 1154 Meski tidak diketahui apa alasannya, hal itu membuat Sky Eagle bertahan selama ini di Sauteran Desolate City. Tapi sekarang, itu sudah berada di rawa Desolate Selatan. Secara alami, itu tidak perlu bertahan dan segera mengungkapkan wujud aslinya. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh, menyebabkan radius beberapa lusin mil diselimuti cahaya putih, seterang siang hari. Kekuatan jiwa dewa yang luas dan tak terbatas, bila jiwa dewa yang tidak bisa dihancurkan, benar-benar menenggelamkan sosok Jitiansing. Dia seperti perahu kecil, berjuang keras di lautan cahaya putih, kemungkinan besar akan tenggelam kapan saja. Kekuatan tiranis Sky Eagle ditampilkan tanpa keraguan saat ini. Jitiansing juga tak kenal takut. Tiga pedang sihir jiwa ilahi melingkari tubuhnya, mengembun menjadi jaring pedang ajaib. Ini adalah keterampilan sempurna yang hanya dia kuasai setelah mencapai level ketiga dari Soul Refinement Realm. Itu lahir dari jaring pedang cahaya mengalir yang dia gunakan sebelumnya. Saat itu, dia menggunakan energi pedang untuk memadatkan jaring pedang, yang dapat memblokir serangan senjata dan serangan pengepungan. Dan sekarang, dia memadatkan jaring pedang dengan pedang sihir jiwa dewa, yang bisa memblokir serangan apapun. Bang! 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 Bilah jiwa ilahi yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan keras menghantam jaring pedang ajaib, meletus dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Pengeboman Sky Eagle dan enam hantu jiwa ilahi mengirimnya terbang mundur, menabrak hutan luas di tanah dengan ledakan keras. Setelah ledakan keras, kawa besar dengan radius beberapa puluh mil pecah di tanah, memercikkan lumpur dan serpihan kayu ke seluruh langit. Bumi di sekitarnya berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Beberapa puncak gunung runtuh bersamanya, berubah menjadi reruntuhan. Jaring pedang ajaib Jitian Sing benar-benar hancur berkeping-keping. Tiga pedang sihir jiwa ilahi semuanya dikirim terbang, menebas ke tanah. Dia keluar dari kawah dengan wajah pucat dan terbang kembali ke langit sekali lagi. Sky Eagle menempati tinggi di langit, menatapnya dengan tatapan jahat. Enam hantu jiwa dewa juga menyebar, mengelilinginya dengan kuat. Jitian Sing terengah-engah sejenak, diam-diam mengedarkan energinya untuk mengatur pernapasannya, menekan luka pada organ dalamnya. Dia menatap Sky Eagle dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara rendah, Sky Eagle, jika kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, maka waktu kematianmu telah tiba. Hehehe. Sky Eagle tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan nada kejam, cacing yang sombong dan bodoh, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Saat suaranya jatuh, enam pantom jiwa seperti gunung bergegas menuju Jitian Sing dari segala arah, mengepungnya sekali lagi. Desir, desir. Enam elang langit melambaikan cakar tajam mereka yang besar, menembakkan panah cahaya putih dan bilah tajam yang menutupi langit, menenggelamkan sosok Jitian Sing. Elang langit mengepakkan sayapnya dan ribuan bulu hitam terbang keluar dari tubuhnya. Itu diresapi dengan energi spiritual yang menakutkan dan dibebankan ke arah Jitian Sing. Ekspresi Jitian Sing sangat serius. Dia membentangkan sayap emas di punggungnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas. Pada saat berikutnya, enam hantu jiwa, ribuan bilah jiwa, dan bulu hitam semuanya mengenai dia. Bang-bang-bang-bang. Bersamaan dengan ledakan yang menghancurkan bumi, sayap emas Jitian Sing bergetar karena benturan. Kekuatan sayap dengan cepat habis, dan cahaya menjadi sangat redup. Dalam sekejap mata, sayap emas ditarik kembali ke tubuhnya. Dan dia juga terkena cahaya hitam yang dibentuk oleh ratusan bulu hitam. Tubuhnya gemetar dan terbang keluar. Ketika dia jatuh dari langit dan menabrak lubang besar di tanah, tubuhnya sudah berlumuran darah, terlihat agak menyedihkan. Tian Ying tertawa sinting. Sekali lagi, dia mengendalikan enam pantom spiritual untuk turun dari langit dan menyerang Jitian Sing. Reptil kecil, kamu berani melawan kaisar ini hanya dengan kamu. Bersiap untuk mati. Enam hantu jiwa mengulurkan cakar tajam mereka dan dengan dampak yang merusak, menenggelamkan sosok Jitian Sing. Dan Jitian Sing berdiri di lubang yang dalam, tanpa ekspresi, menatap dingin ke Sky Eagle di langit malam. Dia mengabaikan enam hantu jiwa dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk dengan berani mengayunkan pedang yang patah, menusukkan pedang yang paling mempesona. Menyodorkan gaya pedang. Desir. Pedang yang patah menusuk keluar, dan cahaya dingin muncul dan menghilang dengan cepat. Titik cahaya dingin menyinari langit, menembus malam yang gelap, melewati ruang 10 mil dan langsung mengenai tubuh Sky Eagle. Kemudian, titik cahaya dingin yang mengembun hingga batasnya tiba-tiba mekar, meledak dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Mengikuti ledakan yang memekakkan telinga, tubuh besar Sky Eagle langsung meledak menjadi potongan-potongan daging yang memenuhi langit, berhamburan ke segala arah bercampur darah hitam. Di antara bulu dan potongan daging yang menutupi langit, ada juga beberapa potongan putih menyalai yang jatuh dari langit malam. Itulah tepatnya kristal jiwa elang langit, umumnya dikenal sebagai kristal jiwa. Pedang habis-habisan Jitian Singh tidak hanya menghancurkan tubuh fisik elang langit, tetapi juga secara langsung menghancurkan kristal jiwa. Elang langit mati di tempat. Kenam sol pantomnya juga tiba-tiba menghilang sesaat sebelum mereka akan mengenai Jitian Singh. Ketika potongan daging jatuh ke tanah, serangkaian suara, celepuk terdengar, menumpuk menjadi gunung hitam kecil. Dunia berangsur-angsur kembali tenang, dan spirit ki dan sol power yang keras juga berangsur-angsur menghilang. Jitian Singh menginjak langit malam, berjalan keluar dari lubang yang dalam selangkah demi selangkah, terbang ke gunung pecahan tubuh. Dia mencari melalui potongan-potongan mayat untuk sementara waktu. Kemudian, dia menemukan lima pecahan kristal jiwa dan memegangnya di telapak tangan kanannya. Lubang hitam misterius muncul di telapak tangan kanannya, terhubung ke pedang yang patah. Burial of Heaven, Sky Eagle ini adalah seorang ahli di tingkat ke-6 dari Sol Revinemen Realm. Pecahan sol kristalnya seharusnya sangat bermanfaat bagimu, bukan? Saat suaranya jatuh, beberapa pecahan kristal jiwa melewati lubang hitam dan memasuki pedang yang patah, dengan cepat dimakan oleh pemakaman surga. Kemudian, dia mengobrak abrik pecahan tubuh untuk beberapa saat sebelum menemukan dua bola cahaya yang telah dimakan elang-langit. Bola api merah tua dan bola cahaya keemasan terang, keduanya mengandung kekuatan misterius dan agung. Jitiansing memegang bola cahaya suci di masing-masing tangan, hanya untuk merasa seolah-olah dia memegang dua gunung, sangat berat. Kedua bola cahaya suci ini seperti dua matahari, keras dan terik, seolah-olah bisa meledak kapan saja, menghancurkan dunia. Aku benar-benar tidak menyangka harta karun seperti itu akan disembunyikan di kota kecil tanah air selatan. Dia sedikit emosional di dalam hatinya, menundukkan kepalanya untuk mengamati dua bola cahaya suci. Dia melihat bahwa hati merah seukuran kepalan tangan terbungkus api merah, dan sepertinya masih berdetak. Dalam cahaya keemasan yang cerah, sebuah hati emas juga terbungkus. Penampilannya sama dengan hati merah, tapi ukurannya sedikit lebih kecil. Setelah Jitiansing menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa ini adalah dua permata misterius, bukan hati yang sebenarnya. Tentu saja, dia menduga ini mungkin permata yang diubah dari hati. Dia hanya tidak mengerti mengapa elang langit menyebut dua permata ini Seinhardt. Setelah merenung sejenak, dia memasukkan kedua Seinhardt ke dalam Space Ring, melompat ke langit malam, dan kembali ke Sauteran Wastelan City. Tidak lama kemudian, ketika dia kembali ke Sauteran Wastelan City, dia melihat kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Api dinyalakan di mana-mana di kota, dan penjaga kota serta seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sibuk membantu yang terluka atau menjaga ketertiban. 1155. Jitiansing terbang di atas kota Gurun Selatan dan mengamati situasi di kota. Pasang binatang sudah berakhir, puluhan ribu binatang iblis baru saja melarikan diri dari kota Tanah Air Selatan. Dinding yang rusak ada di mana-mana di kota. Tanah retak, rumah-rumah runtuh, dan jalan-jalan bengkok dan rusak. Mayat binatang iblis bisa dilihat di mana-mana di tanah. Lumpur dan batu batah semuanya berlumuran darah. Tentu saja, banyak mayat warga sipil juga ditemukan oleh para prajurit klan roh bumi dari reruntuhan dan ditempatkan di tanah dengan tertib. Secara keseluruhan, Sauteran Wastelan City di bawah langit malam masih dipenuhi kepanikan dan kesedihan setelah bencana tersebut. Namun warga sipil sudah mengalami banyak situasi serupa, sehingga reaksi mereka tetap tenang dan tidak panik. Master kota Gurun Selatan, beberapa komandan, dan para pemimpin keluarga kaya semuanya mencoba yang terbaik untuk menahan luka mereka dan memerintahkan penjaga kota dan warga sipil untuk melakukan penyelamatan. Siaohan dan Raja Gunung Emas, dengan bantuan para prajurit klan roh bumi, melakukan seni rahasia untuk memperbaiki tanah, membersihkan reruntuhan, dan membangun kembali rumah. Ini adalah bakat dan kekuatan klan roh bumi. Kecepatan pembangunan kembali rumah sangat cepat. Hanya dalam dua jam, sebagian besar tanah dan jalan di kota telah dikembalikan ke keadaan semula. Selanjutnya, para prajurit klan roh bumi harus membantu warga sipil membangun kembali rumah mereka, yang akan memakan waktu semalaman. Buntut bencana di kota dilakukan dengan tertib. Warga sipil juga tenang dan menunggu rekonstruksi selesai. Jitian Sing dan Siaohan mengikuti guru kota Gurun Selatan dan yang lainnya ke rumah tuan kota. Master kota Gurun Selatan, beberapa komandan, dan pemimpin keluarga semuanya sangat menghormati Jitian Sing dan Siaohan. Ketika mereka berdua duduk di aula utama, semua orang berjalan di depan mereka dan dengan hormat membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kota tanah air selatan. Atas nama jutaan warga sipil di Sautren Washtelen City, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dua senior atas bantuan mereka. Kota tanah air selatan tidak akan pernah melupakan kebaikan besar kedua senior. Siaohan dan Jitian Sing sedikit menganggup dan mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi. Semua orang mengobrol sebentar sebelum mereka mulai membicarakan hal-hal penting. Setelah bertanya, guru kota Gurun Selatan dan yang lainnya tahu bahwa Siaohan dan Jitian Sing adalah jenderal ilahi Donglin dan penguasa wilayah Tianchen. Dengan status mereka, sangat sulit bagi mereka untuk bersentuhan dengan sosok setinggi itu. Secara alami, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan, takut mereka akan mengabaikan mereka berdua. Mereka bahkan tidak berani duduk. Mereka semua berdiri dengan hormat di aula dan berbicara dengan hati-hati. Untungnya, Jitian Sing dan Siaohan lebih santai dan tidak mengudara. Keduanya bertanya tentang situasi korban di kota Tanah Air Selatan dan mengetahui bahwa situasinya tidak seburuk itu. Itu jauh lebih ringan dari wabah gelombang binatang sebelumnya. Berbicara tentang Bistide, Jitian Sing dengan nyaman bertanya kepada penguasa kota Tanah Air Selatan apakah dia tahu alasan wabah Bistide. Master kota Tanah Air Selatan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, Tuan Ji, sejujurnya, saya tidak begitu jelas tentang penyebab wabah gelombang binatang buas. Namun, saya telah mendengar bahwa sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu, pasang surut binatang telah terjadi dari waktu ke waktu. Saat itu, Sautren Washtelen City tidak sebesar sekarang, juga tidak sesejahtera sekarang. Menurut catatan sejarah kota Tanah Air Selatan, di zaman kuno, setiap wabah pasang surut binatang buas akan membawa bencana besar ke kota Tanah Air Selatan. Korban jiwa dan kerugian sangat besar. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang di Sautren Washtelen City tidak akan pergi. Mereka akan membangun kembali rumah mereka dan terus bereproduksi. Alasannya dikabarkan terkait dengan Menara Suci di kota. Mendengar Tuan Kota Tanah Air Selatan menyebutkan Menara Suci, Jitiansing mengambil kesempatan untuk bertanya, kalau begitu, apakah Anda tahu asal dan rahasia Menara Suci? Mengapa itu menyebabkan wabah pasang surut? Penguasa Kota Gurun Selatan tersenyum malu dan berkata dengan suara gagap, Tuan Ji, saya tidak tahu alasan sebenarnya. Saya hanya mendengar beberapa legenda tentang Menara Suci. Namun, itu semua adalah mitos ilusi. Saya tidak berani memberitahu Anda, jangan sampai Anda salah paham. Dua tahun lalu, Jitiansing memang ragu dengan mitos dan legenda Benua Tiansuan. Namun, setelah kejadian dengan Dewi Yao Guang, dia sudah mempercayai sebagian besar dari mereka. Dia bahkan berinisiatif untuk menanyakan tentang mitos dan legenda tersebut untuk memahami masa lalu kuno. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan gugup. Saya sangat tertarik dengan mitos dan legenda kuno ini. Anda bisa memberitahu saya secara langsung, saya tidak akan menyalahkan Anda. Akhirnya, Tuan Kota Tanah Air Selatan merasa lega. Dia segera berkata, karena Tuan Ji telah setuju, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Menurut legenda, di zaman kuno, terjadi perang para dewa yang menghancurkan bumi yang melibatkan seluruh benua Tiansuan. Itu dikenal sebagai Perang Para Dewa. Sebelum Perang Para Dewa, rawatan air selatan adalah hamparan pegunungan dan dataran yang luas. Itu adalah tempat dengan sumber daya yang melimpah, tempat yang seperti musim semi sepanjang tahun, dan pemandangan yang indah. Itu adalah surga yang damai. Banyak ras tinggal di sana dan mendirikan banyak kerajaan. Mereka hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain. Bahkan ada kerajaan binatang iblis yang diperintah oleh Phoenix Divine yang legendaris. Menurut legenda, untuk Phoenix Divine Bird, yang jantan adalah Fire Phoenix, dan yang betina adalah Dragon Phoenix. Raja dari kerajaan binatang iblis adalah Phoenix Api, dan Phoenix Naga adalah Ratu. Mereka sangat mencintai satu sama lain dan mencintai kedamaian. Mereka tinggal di pohon suci pohon payung, melindungi jutaan mil wilayah dan orang-orang dari setiap ras. Meskipun kisah yang diceritakan oleh Tuan Kota Tanah Air Selatan terdengar tidak masuk akal dan ilusi. Tapi Jitian Sing mendengarkan dengan penuh perhatian dan bahkan sedikit mengangguk untuk mendorongnya melanjutkan. Setelah penguasa kota Tanah Air Selatan mendapat persetujuan, dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Setelah perang para dewa pecah, itu menyebar kerawat Tanah Air Selatan. Semua suku dan kerajaan dipengaruhi oleh api perang. Orang-orang tidak punya cara untuk mencari nafkah. Banyak raja dan raja suku memohon pada Phoenix Divine Bird untuk menghentikan perang para dewa dan melindungi kedamaian tanah. Dikatakan bahwa Dragon Phoenix sedang hamil pada saat itu dan dengan damai melahirkan bayi Phoenix. Phoenix Divine Bird mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Untuk melindungi orang-orang dari setiap ras dan kerajaannya sendiri, akhirnya memutuskan untuk berperang dan menghentikan invasi dewa jahat. Perang para dewa berlangsung selama beberapa bulan. Buntut dari perang para dewa seperti malapetaka yang mengakhiri dunia yang turun kerawat Tanah Air Selatan. Jutaan mil gunung dan dataran berubah menjadi lubang runtuhan, jurang maut, dan rawa. Suku dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya dan jutaan makhluk binasa dalam api perang. Dragon Phoenix mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Tanpa menunggu kelahiran bayi Phoenix, dia bergegas ke surga ke-9 saat hamil untuk menemukan burung ilahi Phoenix. Ketika dia menemukan suaminya, Phoenix Divine bertikepung oleh banyak dewa jahat. Dia terluka parah dan diambang kematian. Jadi, naga Phoenix dan burung ilahi Phoenix bertarung berdampingan dengan dewa jahat. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka bertarung dan apa yang telah mereka alami. Pada akhirnya, beberapa dewa jahat dibunuh oleh pasangan Phoenix. Mereka juga tewas dalam pertempuran di surga ke-9. Jiwa mereka tersebar dan tubuh ilahi mereka berubah menjadi abu. 1.156 Pohon suci parasol itu dikatakan sebagai benih dari pohon suci kuno. Bahkan setelah 10.000 tahun, pohon itu tidak akan layu. Namun, setelah pertempuran para dewa menghancurkan seluruh rawat tanah air selatan dan membakar pohon suci parasol. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah pasangan Phoenix meninggal, pohon suci parasol tidak dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Itu layu dan mati, berubah menjadi abu hitam. Secara keseluruhan, legenda menyedihkan ini diturunkan sejak saat itu. Untuk berterima kasih dan mengenang pasangan Phoenix, generasi selanjutnya memuji legenda mereka. Bertahun-tahun setelah pertempuran para dewa, benua kembali damai, dan berbagai ras beristirahat. Secara kebetulan, ketika pasangan parubaya sedang menjelajahi reruntuhan rawa wastelen selatan, mereka secara kebetulan menemukan dua permata. Itu adalah dua permata berbentuk hati. Legenda mengatakan bahwa mereka diubah dari hati suci pasangan Phoenix. Pasangan itu mengalami bahaya hidup dan mati di rawa tanah air selatan dan akhirnya melarikan diri darinya. Mereka berhenti di sini dan hidup dalam pengasingan. Saat itu, ini hanyalah sebuah desa kecil. Setelah pasangan parubaya mengetahui tentang legenda Phoenix, mereka membangun pagoda di sini dan menyembah dua hati suci. Sejak itu, semakin banyak orang berkumpul di sini, berakar di sini dan berlipat ganda. Setelah ratusan tahun, pasangan parubaya itu sudah lama pergi. Namun, pagoda dan hati suci tetap ada selamanya. Desa yang dulunya kecil telah berkembang menjadi kota gurun selatan yang ramai. Itu menjadi tempat yang harus dilalui para petualang untuk memasuki rawa tanah air selatan. Petualang dari seluruh dunia, setelah mengetahui tentang legenda Phoenix, akan pergi ke Menara Suci untuk menyembah dan berdoa agar Phoenix memberkati mereka sehingga mereka dapat masuk dan keluar dari rawa tanah air selatan dengan lancar. Ketika Tuan Kota Tanah Air Selatan berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan wajahnya menunjukkan sentuhan kemarahan. Awalnya, ini adalah hal yang baik. Orang-orang dari semua ras berterima kasih dan menyembah Phoenix memperingatinya selamanya. Namun, selalu ada beberapa orang tercela dengan niat jahat dengan sia-sia berusaha merebut hati suci Phoenix yang legendaris. Oleh karena itu, 3.000 tahun yang lalu, terjadi beberapa perkelahian dan perkelahian di Menara Suci yang menyebabkan Menara Suci hampir hancur. Setelah beberapa insiden itu, penguasa Kota Tanah Air Selatan pada waktu itu memerintahkan pintu masuk Menara Suci ditutup selamanya. Semua orang hanya bisa menonton dan beribadah di luar Menara, dan tidak bisa masuk ke Menara untuk beribadah. Kemudian, pada waktu yang tidak diketahui, binatang iblis di Sauteran Wastelen Great Lake akan bergegas keluar dari Great Lake setiap beberapa tahun dan menyerang kota Sauteran Wastelen. Binatang iblis tidak bisa berbicara bahasa manusia, jadi tidak ada yang tahu mengapa mereka menjadi gila dan mengapa mereka menyerang kota Wastelen Selatan. Namun, penguasa kota sebelumnya semua berspekulasi bahwa alasan mengapa binatang iblis menyerang kota Tanah Air Selatan mungkin terkait dengan hati suci burung suci Phoenix. Mungkin binatang iblis itu ingin merebut hati orang suci untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Atau mungkin, mereka melihat Phoenix sebagai leluhur mereka dan ingin mengambil kembali warisan leluhur mereka. Selanjutnya, di gerombolan binatang sebelumnya, pemimpin binatang terkuat hanya di Sky Origin Stage. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Demon Emperor di Sol Refinement Stage benar-benar muncul di gelombang binatang ini. Penguasa kota Tanah Air Selatan akhirnya menyelesaikan ceritanya, dan nadanya agak rumit dan emosional. Setelah mendengarkan, Ji Tian Xing akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Meskipun dia tahu bahwa kisah tuan kota Tanah Air Selatan tidak lengkap, masih ada beberapa celah dan bagian yang tidak dapat menahan pengawasan. Tapi bagaimanapun, ini adalah mitos dan legenda yang diturunkan setelah Perang Besar Para Dewa. Tidak ada yang secara pribadi mengalaminya, dan itu semua diturunkan dari mulut ke mulut. Bagaimana mungkin tidak ada kelalaian dan kekurangan? Setelah hening sejenak, dia menganggup dan berkata kepada penguasa kota Tanah Air Selatan, mitos ini memang emosional. Burung Phoenix yang suci memang layak menjadi binatang suci. Ia memiliki hati suci untuk membantu dunia dan mencintai semua ras. Kisah yang baru saja Anda ceritakan mungkin tidak lengkap dan benar, tetapi tetap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Apalagi sudah ribuan tahun, tidak ada yang bisa menemukan kebenarannya, jadi tidak perlu mengejar lebih jauh. Keyakinan Xiaohan pada mitos ini jelas tidak setinggi Jitian Singh. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, mitos-mitos ini, setiap orang harus mendengarkannya saja. Tidak perlu menggalil lebih dalam. Tuan Kota Tanah Air Selatan hanya bisa menangkupkan tangannya dengan hormat dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia mengambil keputusan dan berkata kepada penguasa Kota Tanah Air Selatan, sebelumnya, ketika Raja Wali Surgawi menghancurkan Menara Suci, saya tidak melihat hati suci. Saya mengejarnya ke rawa besar, dan setelah membunuhnya, saya juga tidak menemukan apapun. Jika Anda benar-benar berpikir ada hati kudus di Menara Suci, tidak ada salahnya mengirim orang untuk mencarinya di reruntuhan. Mendengar dia mengatakan ini, Xiaohan dan Sautran Wastelen City Lord mengungkapkan ekspresi kaget dan berseru tak percaya. Apa, Tuan Mudaji, Anda benar-benar membunuh elang Surgawi itu? Itu adalah seorang ahli di tingkat ke-6 dari alam pemurnian roh. Tuan Ji benar-benar dapat membunuh Raja Wali Surgawi. Anda benar-benar jenius nomor satu dari ras kami, seorang jenius yang tiada taranya. Tuan Ji memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi, atau bahkan makhluk tertinggi. Semua orang terkejut dari lubuk hati mereka dan memuji Jitiansing. Jitiansing melambaikan tangannya dan mengucapkan beberapa kata sederhana. Dia memandang Tuan Kota Tanah Air Selatan dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius, fakta telah membuktikan bahwa Menara Suci telah mengalami ribuan tahun dan bukan lagi Menara Suci di masa lalu. Legenda mengatakan bahwa hati suci Phoenix yang disembak di Menara Suci mungkin telah hilang bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin tidak pernah ada. Setelah ini, saya merasa Anda tidak perlu membangun kembali Menara Suci lagi. Kisah mitos kuno itu jarang disebutkan, dan hampir tidak ada lagi yang memujanya. Sebaliknya, Demon Beast dari Southern Wasteland Great Lake selalu memikirkan tentang Sacred Heart of the Phoenix yang legendaris dan terus-menerus menyerang Southern Wasteland City. Ini bukan hal yang baik. Mendengar dia mengatakan ini, Tuan Kota Tanah Air Selatan mengangguk setuju, Benar, Tuan Ji Benar. Bawahan ini tidak akan membangun kembali Menara Suci. Legenda itu hanyalah legenda dan pada akhirnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Tetapi orang-orang di Kota Gurun Selatan kita selalu hidup dalam bayang-bayang gelombang binatang iblis yang benar-benar merugikan. Menara Suci telah dihancurkan, dan legenda itu juga akan dilupakan. Bawahan ini percaya bahwa Demon Beast dari Southern Wasteland Great Lake tidak akan menyerang Southern Wasteland City di masa depan. Masalah ini diselesaikan. Penguasa Kota Gurun Selatan mengirim orang-orang untuk menyiapkan perjamuan untuk menghibur Ji Tian Sing dan Xiao Han dengan hangat untuk mengungkapkan rasa terima kasih orang-orang di kota. Tapi Ji Tian Sing dan Xiao Han menolak. Keduanya tidak peduli dengan reputasi palsu semacam ini. Apalagi kota itu berantakan. Orang-orang belum tenang dan pekerjaan untuk membersihkan setelahnya belum selesai. Keduanya hanya meminta dua kamar rahasia dan masing-masing pergi bermeditasi dan beristirahat. Setelah malam meditasi, keduanya memulihkan kekuatan sihir mereka dan menjadi penuh energi lagi. Keesokan paginya, Raja Gunung Emas dan ratusan prajurit perlombaan roh bumi di bawah komandonya juga menyelesaikan pembangunan kembali Kota Gurun Selatan dan kembali ke dunia pedang untuk beristirahat. Kota Wastelen Selatan yang masih hancur tadi malam dikembalikan ke keadaan semula di pagi hari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 1157. Jitiansing dan Xiao Han bergegas melewati rawat tanah air selatan dengan kecepatan kilat. Gelombang binatang buas di kota tanah air selatan hanyalah selingan kecil, jadi Xiao Han tidak mengambil hati. Saat dia dalam perjalanan, dia memikirkan tentang festival api suci klan Xiao. Jitiansing juga berkomunikasi dengan naga hitam kecil dan Kian Yue. Kian Yue bingung dan bertanya, Jitua, kamu memberitahu Tuan Kota Tanah Air Selatan bahwa kamu tidak melihat hati suci Phoenix tadi malam. Mengapa kamu berbohong? Ini bukan gayamu. Naga hitam kecil itu juga bergumam, ya, Jitua bahkan tidak berkedip saat dia berbohong. Aku benar-benar tidak percaya. Nada suara Jitiansing agak emosional. Dia berkata dengan lemah, jika saya mengatakan bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan kota tanah air selatan, Anda mungkin berpikir saya munafik, tetapi ini memang setengah alasannya. Tanpa hati suci Phoenix dan menara suci, gelombang binatang buas tidak akan pecah di rawa tanah air selatan, dan kota tanah air selatan tidak harus mengalami bencana setiap satu atau dua tahun. Yang terpenting, legenda Phoenix terkait dengan perang besar para dewa. Saya tahu penyebab dan asal usul perang itu terkait dengan Dewa Iblis Leluhur. Orang-orang di Soteren Wastelen City hanya bisa mengabadikan hati suci Phoenix di menara suci dan menyebarkan legenda Phoenix diam-diam memberikan penghormatan kepada mereka. Namun, ini tidak berguna dan tidak berarti. Apa yang terjadi saat itu akan terjadi lagi. Dewa Iblis Leluhur kemungkinan besar akan bangkit kembali dan pasukan Iblis akan menyapu dunia lagi. Jadi, aku lebih suka berbohong dan mengambil Phoenix Sacred Heart dan memberikannya pada kalian berdua. Saya harap Anda dapat memperbaiki hati suci Phoenix dan dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Di masa depan, Anda dapat membantu saya melawan pasukan Iblis, melindungi umat manusia, dan berurusan dengan Kaisar Iblis dan Dewa Iblis Leluhur. Anda dapat menganggapnya sebagai mewarisi kehendak Phoenix dan menyelesaikan misi dan keinginan mereka yang belum selesai. Naga hitam kecil dan kian yue terdiam sesaat, lalu bergumam pada diri mereka sendiri, mewarisi kehendak. Ini, memang jauh lebih baik daripada memberi penghormatan kepada mereka. Jitua, aku setuju dengan caramu melakukan sesuatu. Alih-alih membiarkan hati suci Phoenix terbaring di menara suci, mengapa tidak membiarkan kami mewarisinya dan membalaskan dendam para Phoenix. Jitian Sing berkata dengan sungguh-sungguh, bagus jika Anda memahami niat saya. Perbaiki dua hati suci Phoenix sesegera mungkin dan berusaha untuk mencapai alam penyempurnaan roh sesegera mungkin. Ingat, jangan salah, naga hitam kecil akan memurnikan hati Phoenix api, dan kian yue akan memurnikan hati naga Phoenix. Mendengar kata-katanya, kian yue ragu sejenak, lalu berkata dengan nada aneh, Old Ji, pasangan Phoenix yang legendaris, mereka sangat mencintai, dan tidak akan berubah bahkan dalam kematian. Katakanlah, setelah Dam Dragon dan aku memurnikan hati suci Phoenix, akankah kita menjadi seperti pasangan Phoenix, jatuh cinta satu sama lain? Uh, ini, Ji Tian Sing tertegun. Dia bertanya dengan nada aneh, kian yue, bagaimana kamu ingin aku menjawab pertanyaan ini? Anda dan naga hitam kecil sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan kami berteman baik. Kalian berdua harus saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Tidak, aku tidak mau, kian yue segera menolak gagasan itu. Dia bergumam dengan tidak senang, aku rubah surgawi. Naga bodoh adalah naga hitam. Kita berbeda ras. Bagaimana kita bisa saling mencintai? Lagipula, aku selalu memperlakukan naga hitam kecil itu sebagai saudara, jadi bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Gelap dan kusam, terlalu membosankan. Ini sama sekali bukan tipeku. Wajah Ji Tian Sing menjadi gelap saat dia berkata dengan tajam, saudara apa? Kamu perempuan dan naga hitam kecil itu laki-laki. Selama Anda berbeda jenis kelamin, tidak apa-apa. Mengapa kamu begitu peduli? Selain itu, naga hitam kecil itu sangat jujur dan perhatian. Jika dia bisa menahan perilaku nakal Anda, Anda harus puas. Naga hitam kecil, yang diam selama ini, buru-buru mengangguk. N. Jitua, Kian Yue, jangan khawatir. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan melindungi kalian semua dengan nyawaku. Kian Yue menjulurkan lidahnya. Hahaha, siapa yang butuh perlindunganmu? Aku tidak peduli, Huff. Setelah mengatakan itu, ia memegang hati suci naga phoenix, menemukan puncak gunung di dunia pedang dengan energi spiritual yang melimpah, dan pergi ke pengasingan untuk disempurnakan. Naga hitam kecil itu juga berada di ruang rahasia kota bumi yang damai, berfokus pada pemurnian hati phoenix api suci. Jitian Xing tersenyum diam-diam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Jitian Xing dan Xiao Han terbang selama lima hari lima malam di Sauteren Washtelen Great Marsh. Mereka melintasi pegunungan luar dan hutan, dan akhirnya memasuki wilayah tengah rawa besar. Medan di depan mereka menjadi semakin rendah. Pegunungan jarang muncul, tanahnya dipenuhi rawa-rawa coklat tua dan hutan hijau tua. Ini adalah wilayah tengah rawa besar tanah air selatan, dan juga wilayah paling berbahaya. Tempat tinggal gua dan reruntuhan para ahli legendaris sebagian besar tersembunyi di wilayah ini dengan radius beberapa ratus ribu mil. Tentu saja, klan Xiao juga ada di wilayah ini. Saat ini, keduanya terbang di udara di atas rawa dengan radius hampir 10 ribu mil. Rawa coklat tua itu dipenuhi lumpur hitam. Lapisan daun busuk, dahan coklat, dan puing-puing lainnya ditumpuk di atasnya. Banyak bunga dan rumput liar berwarna-warni tumbuh di permukaan rawa berlumpur, menarik banyak serangga berwarna-warni. Beberapa ular dan serangga berbisa yang tampak aneh dan berbakat juga bersembunyi di rawa, diam-diam bergerak melalui rawa. Di udara di atas rawa, ada kabut abu-abu yang samar-samar terlihat yang mengandung gas beracun yang mengerikan. Untungnya, Ji Tianxing dan Xiao Han sama-sama berada di Sol Raffining Realm. Dengan perlindungan jiwa ilahi mereka, mereka bisa menahan korosi racun dan kabut beracun. Apalagi keduanya terbang tinggi di langit dan tidak mendarat di rawa. Tidak akan ada masalah atau bahaya. Saat terbang ke depan, Xiao Han berkata kepada Ji Tianxing, Tuan Mudaji, ini adalah wilayah tengah rawa besar. Kami akan mencapai klan Xiao setelah terbang untuk hari lain. Daerah dengan radius 200 ribu mil ini adalah rawa pemakan jiwa yang legendaris. Ini adalah salah satu daerah paling berbahaya di Great Marsh. Bagi para petualang dari dunia luar, ini adalah zona kematian. Bagi para murid klan Xiao, jika mereka ingin meninggalkan klan Xiao dan memasuki negara bagian tengah yang berkembang pesat, rawa ini juga merupakan penghalang dan ujian paling berbahaya. Ketika saya meninggalkan klan Xiao tahun itu, ketika saya masih muda, saya hampir kehilangan nyawa saya di rawa pemakan jiwa ini. Ketika Xiao Han berbicara tentang masa lalu, wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang dan sesekali menjawab. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, jadi mereka tidak merasa kesepian. Pada saat ini, di langit 100 mil di depan, terdengar suara gemuruh yang keras. Cahaya menyilaukan dari True Origin menerangi langit yang gelap. Ji Tian Xing dan Xiao Han melihat ke arah suara itu dan melihat hutan hijau tua di rawa coklat tua. Itu adalah gundukan kecil yang menonjol keluar dari rawa. Radiusnya hanya 10 mil. Ada semua jenis semak dan pohon kecil yang tumbuh di atasnya. 1158 Ketika Ji Tian Xing mendengar suara keras di langit, dia berpikir bahwa binatang iblis sedang bertarung. Lagi pula, dia telah melihat hal semacam ini setiap hari selama perjalanannya di rawa besar tanah air selatan. Ketika dia melihat ke langit di atas gundukan itu, dia menemukan bahwa ada dua binatang iblis sebesar istana yang menyerang naga banjir sepanjang seribu meter. Kedua binatang raksasa itu panjangnya 100 meter dan tampak seperti cita, tetapi tubuh mereka berwarna putih ke abu-abuan dan tertutup lapisan pola awan. Mereka memiliki empat sayap lebar dan ekor berbulu panjang, seperti tupai putih ke abu-abuan. Mereka melambaikan cakar depan raksasa mereka dan melepaskan cahaya spiritual lima warna dalam jumlah yang luar biasa, menyerang naga banjir abu-abu gelap dari kedua sisi. Naga banjir terus meraum dengan marah dan memuntahkan pilar air hitam, serta pedang es dan pedang es untuk melawan dua monster raksasa itu. Serangan dari kedua belah pihak, bila cahaya dan gelombang kejut terus bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara gemuruh yang keras. Cahaya warna-warni menutupi langit selama puluhan kilometer dan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Seluruh gundukan bergetar hebat dan lubang besar muncul di tanah, memercikkan lumpur dan serpihan kayu ke seluruh langit. Rawa di sekitar gundukan juga penyok oleh gelombang kejut dan lumpur terciprat kemana-mana. Area dalam radius 30 kilometer semrawut dan kotor membuat orang tidak bisa mendekat. Jitiansing menatap dua binatang iblis raksasa itu dengan hati-hati mengukurnya. Xiaohan mengangkat alisnya dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, itu adalah binatang berbintik awan, binatang iblis tingkat tinggi dengan garis keturunan yang kuat. Binatang berbintik awan dewasa memiliki kekuatan alam pemurnian jiwa. Melihat ukuran dan penampilan dari dua binatang berbintik awan, mereka jelas adalah orang dewasa, dan kekuatan mereka sebanding dengan tingkat kedua atau ketiga dari alam pemurnian jiwa. Tapi naga banjir yang bertarung dengan binatang berbintik awan sepertinya agak aneh. Mendengar dia berkata demikian, Jitiansing melirik kedua binatang berbintik awan, dan kemudian matanya tertuju pada naga banjir Abu Abu Tua. Naga banjir itu panjangnya seribu meter, tertutup sisik Abu Abu Tua, dengan sepasang mata hijau tua, dan empat cakar tebal dan besar, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Azure Dragon. Jitiansing mengukurnya dan segera mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung. Naga biru, penampilan dan aura Azure Dragon ini agak familiar, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia telah melihat naga biru di kolam naga jahat di rawa besar kehancuran selatan setahun yang lalu. Iya, itu dia. Tapi mengapa itu meninggalkan kolam naga jahat dan muncul di sini? Jitiansing langsung mengkonfirmasi bahwa Azure Dragon ini adalah yang ada di kolam naga jahat. Mungkinkah, keinginan si bodoh itu telah terpenuhi? Pikiran ini melintas di benaknya, dan matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, dia segera melihat dua sosok kecil di medan perang di langit. Mereka adalah dua seniman bela diri manusia yang tinggi dan kokoh yang mengenakan baju besi emas. Mereka saat ini berada di kiri dan kanan Azure Dragon, menyerang dua binatang berbintik awan dengan sekuat tenaga. Keduanya memiliki rambut emas panjang, mengenakan baju besi dan jubah, dan memegang pedang di tangan mereka. Keduanya belum mencapai Soul Tempering Realm dan hanya berada di Sky Origin Realm. Mereka sama sekali bukan tandingan binatang berbintik awan. Bahkan jika mereka menggunakan semua keterampilan rahasia mereka untuk menyerang dua binatang berbintik awan dengan sekuat tenaga, itu tidak berguna. Mereka tidak bisa menyakiti binatang itu sebaliknya, gelombang kejut dari pertempuran antara binatang berbintik-bintik awan dan Azure Dragon membuat mereka berdua mundur. Mereka berlumuran darah dan terluka parah. Pertempuran tidak berjalan dengan baik. Hasil pertempuran akan segera diputuskan. Tingkat kultivasi binatang berbintik awan hampir sama dengan Azure Dragon, dan mereka memiliki keuntungan dalam jumlah. Tentu saja, mereka bisa mengalahkan Azure Dragon. Tidak hanya Azure Dragon harus menangkis dua monster berbintik awan, tapi juga harus melindungi dua pria berbaju besi emas. Masih menjadi semakin berbahaya. Kedua pria berbaju besi emas itu berlumuran darah. Mereka berada di ujung tali mereka dan terluka parah. Namun, mereka tidak mau mundur. Mereka dengan keras kepala bertahan dan membantu naga Azure menangkis serangan dari binatang berbintik awan. Serangan dari binatang berbintik awan semakin ganas dan ganas. Mereka semua membuka mulut berdarah mereka dan meraung ke langit, menyebabkan angin dan awan dalam jarak 100 mil berkumpul menjadi badai. Suara mendesing. Suara mendesing. Tornado setinggi 2000 meter yang terbungkus bila jiwa ilahi putih pucat menyapu kedua pria berbaju besi emas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kedua pria itu langsung tampak putus asa. Mereka mati-matian merangsang potensi mereka. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tubuh mereka saat mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Sayangnya, tornado terlalu kuat. Mereka melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan yang meliputi area seluas 30 mil. Kedua pria berbaju zira emas itu tampaknya telah jatuh ke dalam rawa. Mereka berlari lebih lambat dan lebih lambat. Pada akhirnya, mereka ditelan kembali ke dalam tornado. Kedua pria berbaju zira emas itu akan ditelan oleh tornado. Apa yang menunggu mereka pasti dicabik-cabik oleh tornado dan mati di tempat. Azure Dragon meraung dengan cemas dan segera terbang untuk menyelamatkan kedua pria berbaju emas itu. Namun, dua binatang berbintik awan memblokirnya dan menyerangnya dari kedua sisi, membuatnya terbang kembali. Pada saat kritis ini, Jitiansing tiba di atas gundukan dan terbang ke medan perang dengan suara mendesing. Ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa kedua pria berbaju emas itu adalah orang luar. Mereka adalah anggota Golden Lion Clan yang pernah dia lihat sebelumnya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang lainnya seorang pria muda. Pria muda jangkung dan kekar itu dipenuhi luka. Wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia dalam keadaan menyesal. Meski begitu, dia langsung mengenalinya. Dia adalah pangeran dari klan singa emas, si Zongjian. Benar-benar bocah bodoh itu. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing. Matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia tidak ragu untuk mengucapkan mantra dan menghunus pedang patah yang dingin dan hitam pekat itu. Cabut pedangmu. Suara mendesing. Pedang ilahi terhunus. Cahaya dingin melintas. Lampu pedang putih sepanjang 200 meter yang dibentuk oleh jiwa ilahi langsung memotong langit yang keruh dan menebas dua tornado. Pada saat ini, si Zongjian dan pria parubaya tersedot ke dalam tornado. Mereka tidak bisa menahan tornado sama sekali. Keduanya menutup mata dengan putus asa, menunggu tubuh mereka hancur dan tulang mereka hancur. Mereka menunggu kematian turun. Namun, dengan dua dentuman yang menghancurkan bumi, kedua tornado itu runtuh dan menghilang dalam sekejap mata. Kekuatan melahap yang menyelimuti langit dan bumi menghilang. Si Zongjian dan pria parubaya itu jatuh dari langit dan menabrak rawa di bawah. Keduanya tertegun. Ketika mereka sadar, mereka membuka mata mereka dengan tak percaya. Saat berikutnya, mereka berdua melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jitiansing melangkah ke langit, memegang pedang yang patah dengan anggun. Dia dengan santai mendorongnya ke depan dengan sikap riang. Suara mendesing. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan menerangi langit. Cahaya dingin yang telah dipadatkan hingga batasnya ditembakkan dari pedang yang patah itu. Itu langsung menembus langit dan menabrak binatang berbintik awan. 1159 Cloud Spot Beast, yang agresif dan membunuh beberapa saat yang lalu, sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan pedang Jitiansing. Seberapa kuat pertahanan dan kekuatannya dengan tubuh sepanjang 100 meter. Namun, di hadapan pedang patah Jitiansing, itu rapuh seperti selembar kertas. Bahkan kristal jiwanya hancur oleh kekuatan pedang ini. Itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke langit bersama dengan daging dan darahnya. Si Zongjian dan pria parubaya itu tercengang. Changlong dan binatang berbintik awan lainnya juga tercengang. Semua orang sejenak lupa tentang menyerang dan membunuh saat mereka menatap Jitiansing, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Hanya Xiaohan yang mampu mempertahankan ketenangannya. Dia tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan menakutkan Jitiansing. Tidak peduli keajaiban apa yang bisa diciptakan Jitiansing, dia akan merasa itu wajar saja. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing melambaikan tangannya dan melepaskan telapak emas raksasa yang menutupi langit, menyeret si Zongjian dan pria parubaya itu kembali. Binatang berbintik awan itu akhirnya tersadar. Itu segera meninggalkan Changlong dan menerkam ke arah Jitiansing dengan raungan. Mengaum. Itu sangat marah. Itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Cahaya putih melonjak dari tubuhnya saat melepaskan pilar cahaya indra ilahi sepanjang 3000 meter ke arah Jitiansing. Kekuatan ilahi yang luas terkondensasi menjadi pilar cahaya putih yang menghanguskan. Itu berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 25 kilometer. Langit di sekitarnya diterangi. Angin kencang yang kencang menyebar, menciptakan pusaran besar di rawa di sekitar gundukan. Ini adalah serangan paling kuat dari binatang berbintik awan. Untuk membunuh Jitiansing dan membalaskan dendam rekan-rekannya, ia telah melepaskan semua kekuatannya. Jitiansing tidak mundur. Dia juga melepaskan semua kekuatannya. Dia memfokuskan semua esensi, energi, dan semangatnya untuk melepaskan serangan pedang terkuat dalam hidupnya. Pedang pembelah surga. Ini adalah serangan pedang terkuat dari kombinasi esensi, energi, dan roh, manusia dan pedang, dan pedang surgawi. Proyeksi pedang putih menghanguskan yang panjangnya seribu meter menebas langit dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menghantam salah satu pilar cahaya indera ilahi. Ledakan. Pilar energi spiritual runtuh di tempat, pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Kekuatan cahaya pedang tidak berkurang sedikitpun, dan itu menghantam binatang berbintik awan tepat di tengah kepalanya. Ledakan. Dengan suara teredam, kepala Cloud Spot Beast dibela oleh cahaya pedang. Sebuah parit besar muncul dari kepalanya ke punggungnya dan kemudian ke ekornya. Tubuhnya yang panjangnya seratus meter terbelah menjadi dua bagian dari tengah dengan satu tebasan. Darah merah gelap menyembur keluar seperti banjir yang deras, memercik dari langit ke rawa. Dua bagian dari mayat Cloud Motel Beast jatuh dari langit dan menabrak gundukan yang sunyi. Setelah mayat itu jatuh ke tanah, ia berkedut beberapa kali sebelum akhirnya tenang dan berhenti bergerak. Binatang berbintik awan ini mengikuti jejak rekannya dan langsung terbunuh oleh pedang Jitiansing. Tidak hanya tubuh fisiknya yang mati, bahkan kristal jiwanya pun terbelah menjadi beberapa bagian dan hancur di tempat. Pertempuran berakhir dengan kematian dua binatang berbintik awan. Changlong, Si Zongjian, dan pria Pirang Parubaya semua menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, sebuah pesawat hitam bersembunyi di rawa 20 mil jauhnya dari gundukan itu. Pesawat ini tidak besar, panjangnya hanya setengah meter. Itu benar-benar hitam dan memiliki penampilan yang indah dan indah. Namun, itu adalah harta Dharma tingkat jiwa. Ada dunia baru di dalamnya, dan memiliki ruang harta karun Dharma yang luas. Pesawat hitam itu bersembunyi di lumpur rawa. Itu tidak menyala, juga tidak memancarkan gelombang kis spiritual. Sangat sulit untuk menemukannya. Di dalam kapal terbang, ada seorang pria dan wanita muda yang memperhatikan situasi di luar dengan penuh perhatian. Pria dan wanita muda itu berusia awal 20-an. Pakaian mereka sangat indah, dan pakaian mereka sangat elegan dan mulia. Pemuda itu tinggi dan tampan. Dia mengenakan jubah biru panjang bersulam dengan pola burung dewa. Wanita itu juga tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun kuning panjang dan memiliki rambut panjang yang mencapai bahunya. Dia mengenakan kalung mutiara putih giyok di lehernya. Fitur wajahnya sangat halus. Mata jernihnya seperti air musim gugur, dan bulu matanya yang panjang seperti dua kipas kecil. Pada saat ini, mulut ceri kecilnya terbuka tanpa suara. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah tertegun beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan memuji dengan tulus, Ya Tuhan, dari mana pemuda itu berasal? Dia hanya menggunakan dua pedang dan membunuh dua binatang berbintik awan. Dia terlihat seumuran denganku. Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Dia telah mencapai alam tempering jiwa. Dalam sejarah klan siau kita, tidak pernah ada jenius yang gagah berani, bukan? Pria muda berjubah biru yang berdiri di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya. Wajahnya masih dipenuhi keheranan. Dia mengangguk setuju dan berseru tak percaya, dia memang terlalu kuat. Jika kita tidak menyelinap keluar secara diam-diam, bagaimana kita bisa melihat kejeniusan yang begitu mengejutkan? Saudari Ling Er, pria itu terlihat lebih muda dariku, tapi dia memiliki kekuatan sol tempering rilem. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan tulang ekor dan bola mata dari binatang berbintik awan, kita bisa melihat kejeniusan muda di luar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Gadis lembut bernama Ling Er sedikit mengernyit. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum licik. Xiao Chen, terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Kupikir kita mungkin punya kesempatan. Jenius muda itu lewat dan melihat binatang berbintik awan menyerang dua pria berambut emas. Itu sebabnya dia datang untuk menyelamatkan mereka. Seorang jenius yang sombong seperti dia pasti akan meremehkan untuk mengumpulkan rampasan perang, apalagi tulang ekor dan bola mata dari binatang berbintik awan, bukan. Saya berani bertaruh bahwa si jenius tidak akan melihat lagi tubuh binatang berbintik awan. Dia kemungkinan besar akan pergi dengan anggun dan meninggalkan kita dengan tampilan belakang yang mengagumkan. Saat Ling, R berbicara, matanya yang jernih bersinar terang. Matanya dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman. Pria muda bernama Xiao Chen melihat ekspresi gembira Ling, R dan merasa sedikit masam di hatinya. Namun, dia masih mengangguk setuju dan berkata, Saudari Ling er masih yang pintar. Ini akan menjadi festival api kudus dalam beberapa hari. Kita harus mendapatkan tulang ekor dan bola mata dari monster berbintik awan dan memperbaiki harta sihir itu secepat mungkin. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kepercayaan penuh untuk lulus ujian dan mendapatkan dua tempat teratas untuk mendapatkan kesempatan meninggalkan Klan Xiao. Ling er cemberut dan berkata dengan nada kesal, Aku sudah muak tinggal di Klan Xiao. Aku hampir mati bosan karena terjebak di dunia kecil itu. Pokoknya, tidak peduli apa, saya akan mendapatkan dua tempat teratas dalam ujian dan berusaha untuk meninggalkan Klan Xiao. 1160 Saat mereka diam-diam berdiskusi, Jitian Xing dan yang lainnya juga berbicara di udara di atas gundukan di kejauhan. Si Zong Jian membawa pria paru baya itu dan terbang ke Jitian Xing. Dia membuka tangannya dengan penuh semangat dan memeluk Jitian Xing. Dia sangat bersemangat sehingga dia berbicara dengan tidak jelas. Kakak Tian Xing, kakak laki-laki, akhirnya aku melihatmu lagi. Bu, bagus sekali, ini kejutan yang menyenangkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu Anda di sini. Anda bahkan menyelamatkan saya. Si Zong Jian tidak peduli dengan lukanya. Dia bahkan tidak menyeka darah dari wajahnya. Kemudian, dia menarik pria paru baya di sampingnya dan berkata kepada Jitian Xing, Jin Ge, ini Tuan Mudaji, pria yang saya ceritakan sebelumnya. Dia adalah seorang jenius yang namanya mengguncang seluruh benua. Jin Ge dengan cepat menyeka darah dari wajahnya dengan lengan bajunya dan membungkuk dengan hormat. Dia berkata kepada Jitian Xing, Salam, Tuan Mudaji. Saya Jin Ge, komandan penjaga kekaisaran Klan Singa Emas. untuk melindungi pangeran. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Mudaji karena telah menyelamatkan hidup saya. Setelah Jin Ge membungkuk, Si Zong Jian dengan bersemangat melambai ke arah Chang Long dan berteriak, Kakak Long, ayo lihat siapa ini. Chang Long sedang bermeditasi. Mendengar panggilan Jitian Xing, dia dengan cepat terbang dan menatap Jitian Xing dari dekat. Melihat penampilan Jitian Xing, Chang Long mengangkat alisnya dan berkata dengan nada rumit, Kamu. Jelas, Chang Long mengenali Jitian Xing. Dia adalah pemuda yang melewati rawan naga jahat setahun yang lalu. Jitian Xing menganggup ke Chang Long dan menatap Si Zong Jian. Dia tersenyum dan berkata, Singa, sepertinya keinginanmu telah terpenuhi. Si Zong Jian menepuk dadanya dengan bangga dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Sudah kubilang tahun itu aku akan membuat Kakak Long mengakuiku. Sejak saya meninggalkan tanah air selatan dan kembali ke Sekte, saya telah berkultivasi dengan giat. Kemudian, saya pergi ke kolam naga jahat bersama Tuan saya dan beberapa tetua. Saya membutuhkan banyak usaha untuk membujuk Saudara Long untuk kembali ke Sekte bersama saya. Jitian Xing mendengarkan cerita Ye Xiao. Dia memandang Ye Xiao dari atas ke bawah dan berkata, tidak buruk. Kamu telah banyak berubah dalam setahun terakhir. Kamu telah banyak meningkat. Kamu sekarang berada di tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Pengawal Si Zong Jian, Jin Ge, juga berada di level ke-7 dari Sky Origin Stage. Di tanah Tian Suan, keduanya dapat dianggap sebagai prajurit elit yang terkenal. Tetapi di kedalaman rawa kehancuran selatan, sedikit kekuatan ini sama sekali tidak mencukupi, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya jika dia bertemu dengan dua binatang Cloud Strea. Ji Tian Xing memandang Si Zong Jian dan bertanya dengan ragu, kamu telah mencapai keinginanmu dengan membuat naga biru mengikutimu. Mengapa kamu datang ke kedalaman danau dan bahkan menyinggung binatang berbintik-bintik awan? Si Zong Jian dengan canggung menggaruk kepalanya dan menjelaskan, Kakak Tian Xing, Anda tahu bahwa setahun yang lalu ketika saya datang ke rawa besar tanah air selatan, saya memiliki tiga tujuan untuk dijelajahi. Setelah naga biru mengikutiku, kupikir dengan perlindungannya, aku akan lebih percaya diri. Jadi, aku mendobrak tempat ini untuk mencari gua yang menjadi tempat tinggal prajurit elit kuno. Saya tidak menyangka bahwa tempat ini bukanlah gua yang tinggal, tetapi sarang binatang iblis. Ada dua Cloud Streaq Bis yang tinggal di sini. Ji Tian Xing tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu membuat kesalahan besar, dan kamu hampir kehilangan nyawamu. Ada sangat sedikit prajurit elit di dunia, dan gua yang tinggal atau reruntuhan dari zaman kuno bahkan lebih jarang. Bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Biasanya informasi dan rahasia yang mudah didapat kebanyakan palsu. Anda tidak bisa begitu ceroboh di masa depan. Si Zong Jian menunduk dan dengan rendah hati menerima kritiknya. Dia menganggup dan berkata, Kakak Tian Xing, kamu benar. Aku tidak akan terlalu impulsif di masa depan. Xiao Han berdiri di samping. Melihat Ji Tian Xing dan Si Zong Jian sedang mengobrol dengan gembira, dia berjalan mendekat. Sepertinya kalian sudah lama saling kenal dan kebetulan bertemu di sini hari ini. Si Zong Jian buru-buru menganggup dan berkata dengan sikap hormat, Junior Si Zong Jian menyapa senior ini. Aku belum bertanya pada senior, kamu. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Han, dia melihat Xiao Han bepergian dengan Ji Tian Xing. Sikapnya terhadap Xiao Han sangat hormat dan sopan. Xiao Han melihat hal ini dan mau tidak mau menjadi semakin ingin tahu tentang Ji Tian Xing. Lagipula, Si Zong Jian jelas bukan orang biasa. Untuk dapat memiliki naga biru sebagai tunggangan dan pendamping, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Seorang jenius muda yang mulia sebenarnya memuja dan mendekati Ji Tian Xing secara tidak normal. Bagaimana mungkin Xiao Han tidak kaget dan bingung? Dia melambaikan tangannya pada Si Zong Jian dan berkata dengan senyum ringan, kursi ini hanyalah orang biasa di dunia. Namaku dan yang lainnya tidak perlu dipedulikan. Si Zong Jian mengerti bahwa dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak bertanya. Setelah menunggu Si Zong Jian dan Ji Tian Xing menyusul sebentar, Xiao Han melihat bahwa sudah waktunya dan berkata, Tian Xing, kita harus pergi. Adik laki-laki ini dan yang lainnya terluka dan perlu mencari tempat untuk sembuh secepat mungkin. Kita seharusnya tidak menyanyiakan waktu mereka. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, oke. Si Zong Jian sangat bersemangat. Melihat Ji Tian Xing hendak pergi, dia berkata dengan sedikit enggan, Tuan Mudaji, apakah Anda akan pergi sekarang? Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan suara tenang, aku punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku harus pergi dulu. Singa, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Si Zong Jian menekan kengganannya dan menganggup dengan senyum yang dipaksakan, oke, kalau begitu lanjutkan urusanmu. Aku juga harus pergi dan mencari tempat untuk sembuh. Kakak Tian Xing, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mengunjungi Sekte Tersembunyi Ilahi sebagai tamu. Tentu saja, Ji Tian Xing sedikit menganggup dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, Si Zong Jian dan Jin Ge terbang ke punggung Azure Dragon dan dengan cepat meninggalkan area ini, terbang ke kejauhan. Setelah sosok Azure Dragon menghilang ke Cakrawala, Ji Tian Xing berkata kepada Xiao Han, tolong tunggu aku sebentar, aku akan pergi dan mengemasi beberapa barang. Saat dia berbicara, dia mendarat di gundukan yang hancur dan mencari mayat Cloud Spot Beast dengan mata tajam. Sesaat kemudian, dia menemukan pecahan kristal jiwa dari dua Cloud Spot Beast di reruntuhan gundukan dan di rawa terdekat. Dia menyingkirkan pecahan kristal jiwa dan mengirimnya ke pedang yang patah untuk pemakaman surga untuk dimakan dan disempurnakan. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, sebuah kapal terbang hitam tiba-tiba muncul dari rawa tidak jauh dan terbang secepat kilat. Suara mendesing. Kapal terbang hitam berhenti di sebelah Ji Tian Xing dan seorang pria dan wanita muda dengan penampilan luar biasa terbang keluar darinya. Gadis muda itu mengenakan gaun kuning muda. Dia memiliki wajah yang lembut dan imut serta sepasang mata yang besar dan ekspresif. Seluruh tubuhnya memancarkan aura aneh. Dia sedikit ragu dan gugup. Seperti seorang gadis muda yang melihat idolanya, dia terbang dengan penuh semangat dan malu-malu ke arah Ji Tian Xing. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tuan muda, tolong tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!